jumpa lagi bersama kami Fikja Channel di kesempatan kali ini kita akan membahas cara setting OC pada VGA Radeon RX 6600 atau 6600 ya kawan yang non XT kawan ya yang biasa saja kawan ya ini lah dia VGA yang ada pada tampilan di depan kita kawan ya ini kawan ya mereknya kawan ya Sapir Pus kawan ya Radeon ya yang masih tergolong AMD kawan ya ini masih jenis AMD kawan ya oke kawan disini VGA nya masih tergolong baru kawan ya belum ada setengah tahun kawan ya jadi ada kawan-kawan kita DM ingin minta setting oke langsung kita bikin terus kawan ya videonya kawan ya cara setting ya ya disini VGA nya masih perawan kawan ya belum di bios kawan ya masih bawaan standar pabrik kawan ya belum disentuh apa-apa ya kawan ya ya masih original ya bawaan pabrik ya ya dan di depan kita ini adalah senjata kita kawan ya yaitu alat-alatnya lah ya mempunyai ya tinggal cok langsung kita di power langsung jalan kawan ya ya dan ini tampilan Hi-Fi OS ya kawan ya kita akan bermain di Hi-Fi OS kawan ya oke kawan langsung kita tancapkan kawan ya ini VGA standard ya kawan ya original kawan ya bawan pabrik kawan belum ada di stress terkawan ya dan disini dia memakai soket 6 kawan soket 8 kawan ya bukan 6 ya berarti 6 plus 2 kawan ya ya ini kawan ya kita masukkan dulu oke sudah bunyi tanda guptek tanda udah ketat kawan ya kita coblang oke sudah kawan ada yang lainnya oke powernya oke juga sudah kita hidupi power supplynya oke kemudian kita hidupi oke kawan kita hidupi kawan ya oke kita hidupi kawan ya pastel kita hidupi kawan ya sudah berjalan kawan semua kawannya VGA Radeon RX 6600 non-XT yang biasa saja kawan ya AMD oke sudah ini kawan ya langsung kita lihat tampilan ke monitor saya kawan ya ini tampilan monitor HFOS nya dan ini tampilan sistem kerjanya kawan ya bentar ya nah itu kawan ya sudah keluar kawan ya disini kita memakai sistem pull to miner dan minernya main di roll miner kawan ya kemarin dia minta pull nya di error miner kawan ya tadinya saya bermain di team red miner kawan ya lantaran dia request oke lah kita bikinkan kawan ya kita lihat bawaan standarnya berapa MH ya kawan ya dan setelah kita setting menjadi berapa ya oke kawan nah disini dia bawaan standar yaitu 26 MHS kawan ya bawaan standar kawan ya setelah kita setting di team miner roll miner menjadi 29 kawan ya ya oke kita tengok dulu ya dia lagi sedang berjalan kawan ya sedang sedang berproses kawan ya oke ini kawan ya roll miner versi 5.51 5.51 kawan ya yang terbaru ini kawan ya sudah kita update kawan ya ya baru hari ini ya bulan Juni kita update kawan ya oke kawan bentar kawan ya posisi masih tampilan di monitor kawan ya oke lagi berproses kawan ya sabar kawan ya oke tidak apa-apa lah kawan ya tampilan miner kawan oke kawan sudah muncul kawan ya nampak tidak kawan kita bisa kari kawan ya ini kawan ya 26.58 mhs kawan ya ya ini bawaan standard kawan ya standard pabrik original boleh kita setting ya ya kita hanya setting kawan ya bukan kita mock kawan ya ya nanti setelah kita setting menjadi 29 kawan ya oke dan GGA AMD ini masih tergorong watt kecil kawan ya mantap lah kawan kalau AMD ini kawan masih tergorong watt kecil nah ini dia kawan wattnya kawan hanya 52 kawan hanya 52 watt kawan nah ini kawan Radeon Rx 6600 atau 6600 yang biasa kawan ya oke kawan masih segini aja kawan kan tidak ada nenek lagi kawan kan nah ini dia kawan ini apanya kawannya mesinnya kawannya kita memakai MOBO gaming kawannya ini MOBO nya bisa berlampu kawan tidak kita hidupi kawan ya kita bukan untuk mempercantik kawan tapi untuk untuk tutorial kan kawannya oke nah ya ini dia kawan bawaannya oke kawan masih segitu kawannya segini aja kawan dia kawan ya oke kawan kita lihat tampilan di monitornya kawannya ini hideOSnya kawannya kita lihat oke kawan nampak kawannya ya disini kawannya 26.42 mh kawannya nah ini dia ya temperatunya 48 derajat kecepatan kipasnya 69% mh nya 26 kawan ini kawan nampak kawan nampak lah kawannya ya dan ini lah disini nanti kita setting kawannya ya vencord dmp pdd mp pdd memori apa nanti kita setel kawannya jadi kita masih tampilkan keadaan posisi standar kawannya begitu kita colokkan nah inilah hasilnya kawannya ya tanpa kita setting-setting ya begitu kita beli langsung kita colokkan nah inilah hasilnya kawannya 26 ya kawannya 26.29 kawannya nampak kawan kita dekati dari kawan ya kawannya nanti setelah kita setting menjadi 29 kawan ya oke oke bentar kawannya oke kawan sudah kawannya saatnya kita setting kawannya oke kawan setelah kita kita kembali ke tampilan monitor aja kawannya gak usah pake ini ya kita kembali kita langsung ke tampilan Hippo S ya kawannya oke kawan nah inilah kawannya tampilan utamanya kawannya pada Hippo S ya oke langsung saja kita klik disini dan kita klik ini oke ini kawannya ini deh kawannya yang tadi sudah saya jelaskan ya oke saya jelaskan lagi kawannya nah ini kawan dapat 26.70 mhs kawannya ya kawan dan wattnya hanya 52 watt kawan kemudian kita bermain di miner raw miner kawannya sedangkan polnya di 2 miner kawannya ya karena 2 miner bagi saya bagus kawan jika ada error atau apa-apa saya akan menghubungkannya langsung ke telegram dan dia akan mengimpulkan kita melalui telegram kawan ya setelah 10 menit ada keganjalan gitu kawannya kayak mati gak apa dia akan mengimpulkan ke kita gitu kawan ya nah itulah kelebihan nya nih kawan mantap kawannya oke kawan langsung saja kawannya nah ini dia kawannya gpu0 radeon rx 6600 kawannya dengan memori 8 mb kawannya oke kalau memori apanya dalamnya ini hymnix kawannya gddr6 kawannya oke disini dapat 26 temperaturnya ada 2 kawan 52 watt kecepatan fan dm-nya 69 ya fan fan 70 core 1200 dm-nya dmp-nya 5 vd mvdd 8,5 sampai 900 ya ini memori apa oke langsung kita setel kawannya ya ini deh kawannya nanti disini kita setel kawannya oke kawan langsung kita setel kawannya disini kita di croc-nya kita buat 1800 kawan oke kemudian ini voltage-nya kita kosongkan kemudian memori croc-nya kita bikin 950 memori voltage-nya kita kosongkan fan-nya kita buat 70 saja udah cukup 3 ini aja kawannya ya kawan oke langsung kita apply oke kawannya ini posisinya kawannya sebelum kita setting setelah kita setting kita tengok ya oke kawan jika kawan ada settingan lebih tinggi lagi bagus kawan ya silahkan kawan komen di apa kawan bagi-bagi ilmu kawan gitu kawan ya atau saya nanti bisa mengesirkannya lagi kawan ya ya nah kawan ada yang lebih tinggi lagi apanya wawasannya mohon ributi komentar kita lah kawan kita bagi-bagi kawan-kawan kita lah gitu kawan ya ya nah ini yang saya tahu kawan gitu ya bisa mencapai 29 dengan posisi bawaan standard kawan ya original gitu kawan ya ya kawan oke kawan posisi sudah naik kawannya 28 kawan kita refresh dulu kawan oke kawan sudah 28 poin 90 ya kawan ya dan lihat tampilan bawahnya kawan ya tampilan monitornya oke tampilan monitornya sudah menunjukkan 28 poin 47 sudah mencapai hampir 29 turun lagi oke dia berproses kawan ya jadi sabar kawan lihat tampilan monitor kecilnya kawannya oke 28 poin 88 sudah sabar kawan kawan sabar kawan turun naik turun naik kawan belum panas dia kawan kita lihat sekali lagi settingannya sabar aja kawannya dia nanti ini jatuh di 29 kawan ya kawan oke kawan kita tunjukkan sekali lagi kawannya kita bermain dimana disini ya kita tunjukkan kita hidup ya kawan nah inilah kawannya koin eth dibayar btc poolnya 2 miner dan miner nya lumayan kawan ya kawan itu saja kawannya apanya kawannya fleksinya ya oke kawan hampir mencapai 29 oke kawan kita kembali ke overview saya rasa cukup sampai disinilah kawannya ya saya pastikan ini dapat 29 kawannya karena saya memakai cara ini kawan gitu ya karena ada kawan kita minta tutornya ya saya bikinkan tutornya gitu kawan ya kawan saya pastikan lah kawan dapat 29 kawannya oke kawan sebelum kita mengakhiri alangkah baiknya kawan jangan lupa like komen subscribe share dan aktifkan lonceng notifikasinya kawan ya agar dapat update video terbaru dari kita kawan ya kemudian kawan jika ada yang masukkan dari kawan kawan silahkan komen kawannya dan jika ada setelan settingan lebih mantap mohonlah kawan komen komen kawannya agar kawan kawan kita dapat kebahagian gitu kawannya ya ya kawan oke kawan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih maaf kawan jika ada kata-kata salah dan mohon maklumi kawannya oke kawan terima kasih dan salam dari Vickja channel tetap semangat oke terima kasih